Lama menjadi incaran pihak kepolisian, dua orang pelaku jambret yang kerap membuat resah akhirnya dibekuk tim cetah Satreskrim Pores Paikumbu di rumah mereka masing-masing. Keduanya ditangkap setelah melarikan diri ke sejumlah tempat. Kedua tersangka yang berinisial DR warga Kecamatan Lampoas, Sitigo Negari dan rekannya DF warga Paikumbu Barat sebelumnya melakukan aksi penjambretan di sejumlah tempat di Paikumbu. Di antaranya di kawasan Bukit Sitabur dan kawasan Ibuah. Dari pengakuan kedua tersangka di hadapan penyidik, mengaku menyasar korban perempuan terutama remaja yang tengah mengendarai kendaraan roda dua sambil berkomunikasi atau main handphone. Saat korban lengah, kedua tersangka yang menggunakan sepeda motor itu langsung merebut handphone korban. Setelah berhasil, mereka tancap gas dan pulang ke rumah masing-masing setelah merasa aman. Salah satu tersangka mengaku nekat melakukan aksi penjambretan tersebut karena terdesak untuk membayar hutang di bank. Jadi dalam hal ini si tersangka mengincar perempuan yang bawa kendaraan yang lagi sedang memakai HP atau meletakkan HP di kantong kendaraan tersebut. Jadi dalam hal ini kita menghimbau kepada masyarakat, tolong hati-hati dan waspada, jangan menggunakan HP saat berkendara. Dalam hal ini bisa mengundang, mengundang kecelakaan dan mengundang perbuatan tidak pidana. Selain kedua tersangka, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi serta dua unit handphone. Dari Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Isan, DNA TV Terima kasih telah menonton!